Pasukan Afganistan melancarkan tembakan secara acak di kota Caman, Pakistan, Minggu, 11 Desember 2022. Tercatat delapan orang meninggal dunia, menurut laporan hingga hari ini, Selasa, 13 Desember 2022. Di antara korban meninggal, satu tentara Afganistan tewas karena tertembak. Selain itu, tercatat 17 orang terluka di pihak Pakistan dan 10 warga sipil Afganistan terluka dalam peristiwa ini. Pihak berwenang Pakistan dan Afganistan tidak menemukan penyebab pasti terjadinya penembakan di kota Caman. Perdana Menteri Pakistan Sheikh Bas Harif mengatakan tindakan Afganistan pantas mendapat kecaman terkuat, seperti diberitakan BBC Internasional. Peristiwa ini terjadi kota Caman di Pakistan, yang menghubungkan Pakistan dengan Provinsi Kandahar Selatan Afganistan. Jurubicara Gubernur Kandahar Afganistan, Haji Zahid mengatakan insiden ini terjadi setelah Pakistan menuntut pasukan perbatasan Afganistan berhenti membangun pos pemeriksaan di perbatasan. Konflik antara Afganistan dan Pakistan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pada 2017, Pakistan membangun pagar besar di sepanjang perbatasan dengan Afganistan. Pembangunan ini telah ditolak oleh pemerintah Afganistan pada tahun lalu. Tembakan artileri yang dilakukan oleh pasukan Afganistan telah menyebabkan kebakaran di kota Caman. Sebuah mortir mendarat dan menyebabkan bola api besar. Setelah itu, saya kehilangan kesadaran dan tidak tahu apa yang terjadi, kata seorang korban yang dirawat di rumah sakit, seperti diberitakan Al-Jazeera. Pihak tentara Pakistan dan pasukan Afganistan yang berada di perbatasan Afganistan dan Pakistan saling tuduh dalam serangan ini. Tentara Pakistan mengatakan pasukan perbatasan Afganistan telah melepaskan tembakan senjata berat yang tidak beralasan dan membabi buta. Mereka menyebut pasukan Afganistan menggunakan artileri dan mortir ke penduduk sipil di kota Caman. Setelah terjadi tembakan, pemerintah Pakistan menutup akses kota Caman selama satu hari, dikutip dari Reuters. Kota Caman juga pernah ditutup selama berminggu-minggu pada Oktober 2022 karena masalah keamanan, perselisihan COVID-19 hingga validitas dokumen perjalanan Afganistan. Terima kasih telah menonton!